Bagaimana cara membuat seseorang hubungin kamu, mikirin terus-terusan atau bahkan juga obses menggunakan law of assumption Jadi kalau kata Neville Goddard tentang law of assumption, ini salah satu dari kekuatan pikiran ya Ini terkait juga sama law of attraction Jadi you have to act as if, bersikap seolah-olah point of view kamu ada di dia Kalau kamu mau membuat seseorang hubungin kamu, kamu terus-terusan mengasumsikan tentang diri dia ke kamu Maksudnya gimana? Oke Selama ini kamu kayak overthinking, kayak misalnya ih dia ghosting, apa aku nih gak cantik ya, apa aku nih gini ya Penjangan-jangan dia lagi pergi sama cewek, overthinking, negatif ya kan Langsung kamu set, asumsi, 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 enggak, that's not true Enggak kok, dia obses sama aku, dia suka banget sama aku Entah juga dia hubungin aku, liat aja, kayak gitu ngerti kan Jadi kamu asumsi, 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 terus-terusan Semakin kamu terus-terusan asumsi, semakin kamu repetition, itu akan ditangkap sama subconscious mind kamu Dan track menjadi realita, termanifest Nah hidup kamu saat ini, yang terjadi di 3D realita saat ini Itu hasil dari kepercayaan dan asumsi kamu di masa lalu Begitu juga kalau kamu mau menciptakan sesuatu di masa depan nih Oke, kamu mau membuat seseorang ini obses sama kamu Mikirin kamu terus, nelfonin kamu terus, ngajakin kamu kencan terus-terusan Asumsi kan yang kamu pengen, kayak dia yang bakal nge-chat aku terus-terusan Dia yang bakal gini, dia bakal treat me like a queen misalnya Nah ini kuncinya ya, jangan kamu fokus ke 3D saat ini Realita hidupmu saat ini Kamu ngeliat, oh dia kan ghosting aku, dia kan cuek, dia kan jutek, dia marah sama aku, dia gak suka sama aku Stop, jangan fokus ke 3D, realita saat ini Karena outer world, realita yang nanti akan terjadi itu berasal dari sini Dan dari sini kamu Oke, paham maksud aku Cuekin 3D saat ini, meskipun dia belum bales chat kamu That's fine, asumsi terus, enggak Nanti dia juga hubungin aku, aku tau kok dia suka sama aku Aku tau dia tertarik, aku tau kita bakal ada sesuatu Kita bakal jalan bareng misalnya You have to act as if he already text you You already in relationship with him You know what I mean Jadi kalau misalnya sekarang kamu ngecek realita saat ini Kayak dia cuekin kamu, dia belum ngecek, dia belum nelfon Dan kamu nungguin terus Kamu ngecek whatsapp, kamu ngecek instagram Ah mana ya, yaudahlah kayaknya ini gak akan berhasil ya Ya udah Karena kamu terus nunggu Tapi kalau kamu udah ada di relax Kamu tau dia bakal hubungin Dan kamu sibuk dengan kegiatanmu Dan kamu tau kalau dia obses, dia sayang sama kamu Itu yang akan terjadi Kalau mulai timbul overthinking kayak Masa sih dia lagi sama cewek lain kali ya Dia kayaknya lupa deh sama aku Langsung kamu meditasi Atau enggak kamu langsung langsung mencari lagi Enggak, 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 enggak Lihat aja, aku tau kok aku relax Dia bakal hubungin aku Abis itu kamu sibukin diri dan jangan ngeliatin HP terus, oke? Yes, bener banget Law of assumption itu berlaku di semua aspek kehidupan Bukan hanya di urusan asmara doang Bener banget Karena kemarin kan kita gak bahasa tentang urusan asmara ya Cara membuat seseorang hubungin kamu Obses, terus-terusan mikirin kamu Minta maaf, ngajakin ketemuan Itu bisa banget ya Menggunakan law of assumption Dan ini masih terkoneksi dengan law of attraction Karena what you think Sorry, what you believe you attract, oke? Hidup kamu saat ini Hasil dari kepercayaan kamu Asumsi kamu di masa lalu Jadi kalau kamu mau pakai law of assumption Itu bisa bekerja di semua aspek kehidupan Pekerjaan, pertemanan, lawan jenis, keluarga, HRD Buat kamu yang lagi menunggu telpon dari HRD Kamu bisa pakai law of assumption Asumsikan terus kalimat seperti apa yang ingin kamu dengar Point of view-nya kamu ada di mata mereka Seperti apa mereka memandang kamu Kalau kamu percaya dengan apa yang kamu asumsikan Dengan apa yang kamu pikirkan Dan kamu gak fokus ke realitas saat ini Ke 3D life saat ini Dimana dia belum hubungin kamu Dimana dia cuekin kamu Segala macam Dia menghilang Karena kamu tahu Kalau yang terjadi sebenarnya adalah Ada di sini dan di sini Jadi law of assumption Kalau kamu membuat seseorang obses Mikirin kamu Hubungin kamu Daripada kamu bilang kayak It's not gonna work I'm not sure Aku gak yakin sih Kayaknya ini gak bakal deh Gak bakal dia hubungin aku Kayaknya dia emang udah lupa sama aku Diganti mindsetnya Jadi kayak Of course you want to talk to me Ya pastilah dia bakal hubungin aku Liat aja Liat aja Dia bakal hubungin aku Dia bakal kontak aku Aku tahu Aku bisa ngerasain Kalau dia Kangen banget sama aku Dia terus-terusan mikirin aku Dia terus-terusan ngeliatin Instagram aku Diem-diem Liat aja Pastilah dia bakal hubungin Kalau dia gak hubungin Gak mungkin Aku yakin Liat aja ya 100% dia akan hubungin aku Liat Gak tahu kapan Tapi aku yakin Dia bakal hubungin Gitu loh Energinya beda Dibanding kayak Udahlah Gak mungkin Ini kayak berhasil Gak mungkin Ya udah Beda loh Kalau kamu kayak Ya udahlah Gak mungkin Kamu masih ada Limiting belief Kamu masih ada Light mindset Kamu masih berada Di tingkat kesadaran Tiga dimensi Nah kunci lain Kalau kamu mau berhasil Adalah Let it go Move on sayang Jangan kamu terus-terusan Ngecek HP Mana ya Dia belum hubungin Kayaknya ini Gak bakal berhasil deh Law of attraction Law of assumption Bullshit Aku udah nyoba Tiga bulan Empat bulan Gak ada yang berhasil Gak akan itu berhasil Kalau kamu mikirnya kayak gitu Move on Sibukin diri Kamu punya hobi apa Gambar Ngedance Olahraga Ngegym Ke pantai Sibukin diri Jangan kamu mikirinnya terus Alam semesta Akan bekerja Ketika kamu udah lupa Ketika kamu gak nyungguin Ketika kamu lagi sibuk Tiba-tiba itu nongel Nanti notifikasi Tring Hey Apa kabar Lebih mantep lagi Kamu akan menerima Kalimat Sesuai dengan yang kamu fikirkan Sesuai dengan kalimat Yang ingin kamu baca Makanya kamu harus Bayangin di kepala Kalimat seperti apa Yang ingin kamu baca Yang ingin kamu terima Apakah permintaan maaf I miss you Atau ngajakin jalan Whatever Please jangan fokus ke 3D Aku juga ada Guide meditation Untuk membuat seseorang Hubungin kamu Di youtube channel aku Trash Nani Moonlight Kamu bisa lihat Komentar disana Ada 3 ribuan orang Pada berhasil Kalau kamu gak percaya Bisa coba Malam ini juga